Oke, tadi sudah saya singgung mengenai hormon. Jadi ada hormon, ada neurotransmitter. Jadi di dalam tepuk kita itu ada yang namanya hormon, ada yang namanya neurotransmitter. Hormon ada dua, yaitu hormon endokrin dan hormon lokal. Hormon ini itu dibuat di dalam sel endokrin. Kemudian kalau neurotransmitter itu dibuat di dalam sel syaraf. Baik hormon mampu neurotransmitter itu mempunyai kegunaan yang berbeda dalam tubuh kita. Hormon dan neurotransmitter itu dibuat dari bahan yang namanya prekursor. Prekursor itu adalah bahan baku hormon dan atau neurotransmitter. Untuk membuat hormon atau neurotransmitter itu diperlukan enzim. Jadi enzim itu adalah suatu senyawa kimia yang digunakan untuk membuat atau mensintesis atau membuat hormon atau neurotransmitter. Kemudian hormon itu setelah jadi hormon, neurotransmitter sudah selesai dibuat, sudah selesai disintesis. Maka baik hormon maupun neurotransmitter itu akan berikatan dengan reseptor. Ini reseptornya. Dia akan nempel di sini. Dia akan berikatan dengan reseptor. Neurotransmitter juga berikatan dengan reseptor. Jadi kalau neurotransmitter itu yang warnanya pacek berwarna biru ini, kalau hormon adalah yang bulat-bulat hitam. Ketika hormon atau neurotransmitter itu nempel pada reseptor, di sini dia nempel, maka timbulah efek biologis. Misalnya kalau insulin, hormon insulin, itu nempel di dalam neurotransmitter, kalau insulin itu nempel di dalam reseptornya, di sini nempel di reseptornya, maka efeknya apa? Efeknya penurunan gula darah. Kalau histamin itu suatu hormon lokal, suatu hormon lokal, itu nempel di dalam reseptor, maka akan timbul, kalau histamin itu nempel di dalam reseptornya ini, ini histamin, akan timbul rasa gatel. Jadi kalau Anda makan kerupo udang, atau makan ikan laut, kemudian guatel, berarti histamin itu nempel di reseptornya. Mungkin ada yang enggak tahan, makan-makan laut itu. Terus digatel, itu berarti gatel itu adalah histamin. Kemudian kalau Anda jatuh, jatuh, kemudian kakinya bengkak, kakinya bengkak, itu kan radang atau inflamasi. Berarti di dalam tubuh Anda itu, keluar hormon namanya prostaglandin. Prostaglandin ini adalah senyawa atau hormon yang menyebabkan sensasi bengkak tadi, atau radang, atau nyeri. Jadi kalau Anda jatuh, terus nyeri, sakit. Atau Anda sakit gigi, misalnya. Itu berarti tubuh kita melepaskan prostaglandin, kalau kita sakit gigi. Jadi ini peringatan. Jadi histamin dan prostaglandin itu memperingatkan kita, agar kita menghentikan aktivitas. Kalau guatel banget, itu berarti histaminya sudah banyak. Itu beberapa contoh, bagaimana hormon itu bekerja. Seperti itu. Nah, kemudian, kalau neurotransmitter itu bagaimana? Neurotransmitter itu adalah bahan yang disintesis oleh sel syaraf. Kalau dia contohnya apa? Neurotransmitter misalnya contohnya apa? Misalnya, contohnya dopamine. Dopamin itu kalau menempel di dalam reseptornya, maka jantung akan bekerja. Jantung akan bekerja. Jadi dopamine itu adalah salah satu senyawa yang berperan pada kerja jantung. Itu dopamine. Kalau norapineprin, norapineprin itu kalau menempel di dalam reseptornya, apa akibatnya? Terjadi kenaikan denyut jantung. Salah satu itu terjadi kenaikan denyut jantung. Itu kalau norapineprin. Jantung semakin cepat. Degdekan itu karena norapineprin. Kemudian kalau yang lain apa? Misalnya serotonin. Serotonin itu kalau menempel di dalam reseptor ini, dia akan menyebabkan sensasi perasaan senang. Itu serotonin. Itu prinsip dari hormon dan neurotransmitter. Obat itu di mana letaknya obat? Sekarang kita mau membahas kerja obat. Ada obat yang nempel di reseptornya neurotransmitter. Yang warnanya wajik. Berwarna putih. Dia nempel di sini. Ada juga obat yang nempel di reseptornya hormon di sini. Saya kasih contoh saja. Jika Anda minum CTM, tahu-tahu CTM itu obat untuk menghilangkan gatel. Maka CTM itu akan nempel di sini, di reseptor ini. Akibatnya apa? Kalau CTM nempel di sini, akibatnya histaminya itu akan berkurang. Karena ketika Anda guatel minum CTM, guatel itu kan munculnya histamin. Histaminya akan berkurang di blok. Dicegah. Jadi CTM itu adalah obat yang bisa mencegah aktivitas dari suatu hormon. Ini reseptor tadi. Yang warnanya putih itu namanya reseptor. Jadi reseptor itu adalah suatu protein yang ada di dalam tubuh kita. Yang jika ditempeli dengan hormon atau neurotransmitter. Atau di sini itu transmitter substance atau neurotransmitter itu menimbulkan efek. Kalau Anda minum paracetamol. Kalau misalnya gini. Anda sakit gigi. Sakit gigi minum misalnya aspirin. Sakit gigi minum aspirin. Sakit gigi itu kan melepaskan prostaglandin. Prostaglandinnya terlepas. Prostaglandinnya itu nempel di reseptor sini. Sehingga gigi Anda sakit. Jadi prostaglandin itu memberi peringatan Anda yang beres dengan tubuh kita. Kemudian kita minum aspirin atau minum aspirin amat atau minum antalgin. Maka antalgin itu akan nempel di sini. Di yang kuning-kuning ini. Sehingga aspirin ini menghambat atau mengkurangi jumlah prostaglandin. Karena akan terbatas setiap karena ditempeli oleh aspirin. Atau ditempeli oleh asamifan amat. Obat yang menghambat kerja dari prostaglandin, namanya anti-prostaglandin. Obat yang menghambat histamin nempel di reseptor namanya anti-histamin. Contohnya anti-prostaglandin adalah tadi. Aspirin, obat nyeri. Asamifan amat, obat nyeri. Antalgin, obat nyeri. Ketorolak, obat nyeri. Obat yang bersifat sebagai anti-histamin adalah untuk menghilangkan katal atau anti-alergi. Contohnya CTM, cetirizin, loratadin, dan sebagainya. Itu seperti itu. Itu namanya obat antagonis. Antagonis adalah suatu obat yang menghambat. Di sini ada. Antagonis. Antagonis adalah obat yang menghambat. Atau mengurangi kerja dari reseptor. Contohnya tadi, CTM dan. antagonis. Oke, itu mengenai. Kalau agonis itu apa? Agonis. Kalau agonis itu sebaliknya. Agonis itu bukan menghambat, tapi justru menambah, atau menaikkan kerja dari reseptor ini. menaikkan kerja dari neurotransmitter. Ini contohnya ini ya. Ini ada obat nempel di sini. Di reseptornya yang sini, yang neurotransmitter. Ini dia bersifat agonis nanti akibatnya. Bersifat agonis. Misalnya, dopamin ya. Ada obat namanya dopamin. Jadi ada obat namanya dopamin. Jadi nanti Anda kalau harus jadi rumah sakit, itu ada obat namanya dopamin. Dopamin untuk apa? Untuk memperkuat atau jantung dia ternyata. Kalau dopamin nempel di sini, jantungnya akan, konstruksinya akan lebih kuat. Itu contoh. Ada juga obat yang menghambat. Optic blocker. Jadi ini kan apa namanya itu? Ini neurotransmitter. Jadi neurotransmitter itu dibuat di mana? Di sel syaraf. Kemudian setelah dia itu bisa dibalik lagi ke sana, ke sel syaraf. Namanya re-optic atau mengambil kembali. Jadi dia bisa nempel di reductor, dia juga balik. Namanya re-optic. Ini bisa dicegah re-optic-nya. Jadi dia tetap dalam posisi ada di sini, siap pekerja atau berefek. Obat-obat yang mencegah terjadinya re-optic ini adalah obat-obat antidepresan. Terisiklik. Obat-obat untuk menghilangi depresi. Antidepresan. Dia mencegah re-optic atau ambilan kembali dari neurotransmitter. Contohnya amitriptilin. Amitriptilin ini ya. Trisiklik antidepresan. Antidepresan trisiklik. Contohnya amitriptilin. Kemudian ada juga obat yang mencegah pembentukan, mencegah kerja dari enzim. Ada obat yang mencegah pembentukan dari enzim. Ada obat yang mencegah kerjanya enzim. Ada obat yang mencegah kerja dari enzim. Seperti yang saya sampaikan tadi, enzim itu berperan dalam pembentukan neurotransmitter. Di sini ya. Enzim juga berperan dalam pembentukan hormon. Nah, obat itu ada obat yang mencegah pembentukan neurotransmitter maupun mencegah pembentukan hormon. Contohnya ini. HMG COA reductase. Ini adalah enzim yang berperan dalam pembentukan kolesterol. HMG COA reductase. Ini adalah enzim yang berperan dalam pembentukan kolesterol. Nah, ada obat yang mencegah kerja dari enzim ini. Namanya HMG COA reductase inhibitor. HMG COA reductase inhibitor. Mencegah. Inhibitor itu mencegah. Contohnya apa? Simfastatin. Simfastatin itu obat menurun kolesterol. Itu ya contohnya. Kemudian ini ada obat namanya siklooksigenase. Ada apa? Sorry, ada enzim namanya siklooksigenase. Ada enzim namanya apa? Siklooksigenase. Enzim ini berperan dalam hampir sama dengan ini, prostaglandin tadi. Bersama, enzim ini berperan dalam pembentukan prostaglandin. Siklooksigenase ini. Contohnya apa? Ini contohnya siklooksigenase itu bisa dicegah atau dihambat oleh obat golongan kortikosteroid. Misalnya dexamethasone. Jadi siklooksigenase ini adalah enzim. Kemudian apa lagi? Contohnya. Jadi obat itu ada yang bersifat agonis. Ada yang bersifat antagonis. Ada yang bersifat mencegah ambilan kembali. Ini reoptek. Ada yang mencegah enzim. Bekerja seperti tadi. Dan ada juga obat yang bekerja secara non-spesifik. Tadi sudah saya singgung. Ada obat yang bekerja secara non-spesifik ini. Jadi obat ini bekerja secara non-spesifik. Bekerjanya dengan cara fisikokimia. Fisikocemical. Contohnya apa? Contohnya activated church wall atau norit. Dan diuretic osmotik atau manitol. Ini adalah obat yang bekerja secara non-spesifik. Contohnya manitol. Diuretic itu apa? Ini diuretic. Diuretic itu adalah senyawa atau obat yang jika kita minum, itu menyebabkan kencing itu akan sering. Jadi kalau kita kencing sehari rata-rata 3 kali misalnya, kalau minum diuretic bisa lebih dari 6 kali, 7 kali. Itu namanya diuretic. Seperti itu. Saya ingatkan lagi, ada istilah namanya reseptor tadi. Reseptor itu adalah suatu senyawa yang ada di dalam tubuh kita yang terbuat dari protein. Di sini itu reseptor. Saya ingatkan reseptor ini adalah tempat tempat terjadinya ikatan antara hormon dengan hormon yang berikatan dengan reseptor itu hormon atau neurodansmitter. Kemudian ada istilah namanya specificity. Specificity ini adalah kemampuan dari suatu obat, ability atau kemampuan dari suatu obat, untuk berikatan dengan reseptor. Jadi specificity itu adalah kemampuan dari suatu obat untuk berikatan dengan suatu reseptor. Jadi semakin spesifik obat itu, berikatan dengan reseptor, maka efeknya akan semakin kuat. Itu ada istilah lagi, namanya specificity. Ada juga istilah namanya affinity. Affinity atau affinity. Affinity itu adalah kekuatan dari ikatan antara obat dengan reseptor. Kemudian yang lain adalah tentang efek dari obat. Jadi obat itu mempunyai dua efek. Dia mempunyai efek terapetik dan mempunyai efek tidak diinginkan atau unwanted efek. Contohnya apa? Contohnya kalau efek tidak diinginkan itu contohnya mual muntah. Mual muntah. Nausea. Mual muntah ringan itu tidak diinginkan. Misalnya Anda minum antalkin, minum ubat nyeri, minum antibiotik, minum amoksisilin, mual mual muntah-muntah. Itu berarti unwanted efek. Efek yang tidak diinginkan. Jadi kalau kita minum amoksisilin kan maunya kita serinder dari infeksi. Maunya kan begitu. Menyembuhkan atau membunuh kuman. Itu namanya terapetik efek. Efek terapi. Efek terapi dari amoksisilin adalah membunuh bakteri atau membunuh kuman. Tapi dia mempunyai unwanted efek atau efek tidak diinginkan. Apa itu? Yaitu mual muntah. Atau ini misalnya aplastik anemia. Jadi kelainan darah. Misalnya kita minum antalkin dalam jangka panjang. Maunya kita kan antalkin bisa nyembuhkan nyeri. Namanya terapetik efek terapi. Jadi efek terapi antalkin adalah menyembuhkan nyeri. Dia mempunyai efek tidak diinginkan yaitu anemia aplastik. Jadi ada istilah itu. Ada istilah efek terapi dan ada istilah efek tidak diinginkan. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ini tadi sudah saya singgung mengenai hormon. Nanti bisa dibaca. Hormon adalah suatu senyawa kimia yang dilepaskan ke dalam darah. Ini intinya itu. Kemudian hormon akan berikatan dengan reseptor tertentu. Ini akan berefek. Kemudian ini dijelaskan tentang hormon. Yang tadi sudah saya jelaskan sebenarnya. Ini tadi saya nyinggung antihistamin. Apa itu antihistamin? Apa itu prostaglandin? Jadi kalau antihistamin itu menyebabkan gatel, antihistamin itu adalah obat untuk menghilangi gatel. Tadi sudah saya singgung. Kemudian enzim. Tadi sudah saya singgung. Enzim itu apa? Enzim itu adalah suatu protein yang membantu pembentukan hormon dan pembentukan neurotransmitter. Bagaimana cara kerja anuenzim? Cara kerjanya adalah menaikkan dari kecepatan reaksi kimia di dalam tubuh kita. Hormon itu adalah katalis yang menaikkan kecepatan reaksi kimia sehingga oleh bikin itu jadi lebih cepat. Oleh bikin hormon lebih cepat, oleh bikin neurotransmitter lebih cepat. Itu namanya enzim. Jadi Anda bisa lihat tadi enzim di kotak ini. di kotak sini itu enzim. Kotak sel indrogrin dan di sini di kotak sel syaraf. Itu enzim. Jadi sekarang sudah paham apa itu hormon, apa itu enzim, apa itu neurotransmitter, apa itu reseptor. Sudah paham? Kemudian saya lanjutkan dengan yang dinamakan dengan farmakodinamik. Tadi sudah saya singgung ya, saya ulang saja lagi. Jadi farmakologi itu ada dua. Farmakologi itu adalah cabang ilmu yang mempelajari obat dibagi menjadi dua. Itu farmakodinamik dan farmakoki kinetik. Farmakodinamik itu apa itu? Farmakodinamik adalah ilmu yang mempelajari efek obat terhadap tubuh manusia. Jadi kalau kita minum obat itu efeknya apa itu dipelajari dalam ilmu farmakodinamik. Misalnya Anda minum amlodipin, tekanan darahnya turun. Anda minum glipen kelamit, gula darahnya turun. Anda minum parastamol, suhunya yang semula demam jadi turun suhunya. Itu adalah dipelajari dalam ilmu farmakodinamik. Kalau farmakokinetik itu apa? Farmakokinetik adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana obat, bagaimana tubuh kita mempunyai efek terhadap obat. Mempelajari bagaimana tubuh kita mempunyai efek terhadap obat. Misalnya kalau kita minum apa namanya itu misalnya kita minum parastamol ya, nanti parastamol itu akan apa namanya itu diserap dalam tubuh kita atau absorpsi. Jadi tubuh kita itu mau bisa menyerap atau mengabsopsi parastamol. Kemudian juga mengalami distribusi parastamol yang didistribusikan, didarkan ke darah. Jadi pertama kali yang dipelajari dalam ilmu parmakokinetik adalah absorpsi, kemudian distribusi atau peredaran metabolisme dan ekskreksi atau pengeluaran. Jadi kalau Anda minum antibiotik itu kan kalau kencing kan kencingnya baunya seperti antibiotik. Itu adalah ekskreksi. Jadi itu bagian dari ilmu parmakokinetik. Jadi ada istilah lagi namanya parmakokinetik dan parmakok dinamik. Bedanya sudah tahu ya apa yang dinamakan parmakokinetik, apa yang dinamakan parmakok dinamik. Kemudian ini tadi sudah saya singgung apa itu efek terapi, apa itu efek samping. Ini nanti bisa dibaca lagi. Efek samping itu contohnya tadi sudah saya singgung misalnya Anda minum dexamitason jangka panjang. Itu akan menyebabkan kerusakan akan menyebabkan osteoporosis. jika kita minum parastamol dalam jangka panjang itu menyebabkan kerusakan ginjal. Itu salah satu contoh dari beberapa reaksi efek samping. Kemudian saya lanjutkan dengan reseptor. Reseptor tadi sudah singgung ya. Apa itu reseptor? Reseptor adalah protein atau molekul yang diaktifkan oleh neurotransmitter dan hormon. Tadi sudah saya singgung ya. Jadi hormon dan neurotransmitter itu akhirnya akan nempel di reseptor. Jadi neurotransmitter dan hormon itu pada akhirnya akan nempel di reseptor di sini. Ini adalah reseptor. reseptor itu ada lima di sini ya. Di singgung ada lima. Ada jenis ada empat ada empat tipe reseptor. Ini reseptor agonis, reseptor G protein, nuklear, dan kinesi link. Contoh-contohnya di sini sudah ditulis. Kalau agonis itu contohnya adalah agonis. apa namanya itu? Ini ya di singgung di sini, nikotenic reseptor agonis. Kemudian kalau reseptor nuklear reseptor, nuklear reseptor itu adalah reseptor yang digunakan untuk nempelnya hormon, hormon steroid. Atau digunakan untuk nempelnya tiroid hormon. Kemudian kalau reseptor kinesi linket reseptor adalah reseptor yang digunakan untuk nempelnya insulin. Jadi setiap hormon atau setiap neurotransmitter itu reseptornya beda-beda. Ada yang namanya ada yang jenis agonis, ada yang jenis G protein, ada yang jenis nuklear, ada yang jenis-jenis kinesi linket. Jadi reseptor itu ada empat jenis. Ini saya jelaskan ulang, apakah itu yang dinamakan neurotransmitter atau neurotransmitter substance, atau mungkin lebih gampang disebut neurotransmitter. adalah senyawa kimia yang dilepaskan oleh sel syaraf, bagian tepi. Kemudian dia akan beringkatan dengan reseptor. Jadi neurotransmitter itu dibuat oleh neurotransmitter itu dibuat di dalam sel syaraf. ikatan antara neurotransmitter dengan reseptor itu sudah saya singgung, macam-macam. Bisa terjadinya konstruksi otot, menyempitkan pembuluh darah, atau tadi jantungnya berdetak kencang, lebih tepat. Kalau neurotransmitter itu namanya norepineprin itu menaikkan denyut jantung, itu namanya norepineprin, kalau dopamin itu menguatkan kot jantung, kalau acetilfolin itu menyebabkan konstruksi otot, dan sebagainya. Nanti bisa dibaca di sini, bisa dilewat. Kita baca lagi terkait dengan neurotransmitter atau neurotransmitter surten. Itu sudah cukup banyak istilah-istilah yang harus kita pelajari, mulai dari hormon, enzim, dan sebagainya. kemudian di sini ada lagi obat yang bekerja pada channel. Jadi obat itu ada yang bekerja pada reseptor, ada obat yang menghambat pembentukan enzim, ada obat yang mencegah reoptek atau ambilan kembali, ada obat yang sifatnya agonis di sini, ada obat yang sifatnya antabonis, tapi ada juga obat yang bekerja pada channel atau lorong atau channel. Menghambat channel ini atau lorong ini namanya channel, kalau bahasa Inggris channel. Channel itu adalah suatu lorong yang dilewati oleh ion. Ini ion. Ada yang namanya ion kalsium atau CA, ion ATP. Jadi setiap ion itu mempunyai channel sendiri-sendiri, mempunyai terowongan atau lorong sendiri-sendiri, dimana setiap peristiwa perpindahan ion itu menyebabkan reaksi biologis. Contohnya, ada obat yang namanya amlodipin. Amlodipin itu menghambat channel kalsium sehingga terjadi penurunan tekanan darah. Itu contoh saja. Jadi amlodipin, Anda mungkin pernah dengar obat namanya amlodipin, infedipin, kita minum, obat itu akan menghambat channel kalsium ini, sehingga terjadi penurunan tekanan darah. Ini cara kerja obat yang lain, menghambat lorong atau channel. Dimana channel itu atau lorong ini digunakan untuk proses transport ion. Ada ion kalsium, natrium, KATPS, kemudian ada juga di sini NAK ATPS, itu juga termasuk channel atau transport. Nanti kita lihat keterangannya apa di sini bisa dilihat terkait dengan transport. Ini ada namanya transport sistem. Terus itu yang channel tadi. di sini bisa baca ada yang namanya CA channel. CA channel itu adanya di jantung. CA channel ini berperan dalam menurunkan atau menaikkan tekanan darah. Contohnya tadi hemorodipin itu berperan dalam atau berpengaruh terhadap channel CA. Itu contoh. Seperti itu. Kemudian ada tadi yang namanya apa lagi? Natrium channel. Ada yang namanya Natrium channel. Ada yang namanya CA channel. kemudian ada lagi satu lagi yaitu mengenai ini channel tadi ya. Di sini ada channel tadi. ada CA channel Natrium channel KATP channel. Kalau KATP channel ini itu digunakan untuk pengobatan diabetes. Obat minum. Kalau CA channel tadi sudah digunakan untuk mengobati atau menurunkan tensi. Seperti itu. Kemudian kalau NA-KTP-AC ini digunakan untuk obat jantung atau degoxin. channel ini berperan dalam konstruksi atau jantung. NA-KTP-AC kemudian kalau kalsium tadi sudah ya. Kalsium channel berperan dalam penurunan tegak. Seperti itulah kira-kira gambarannya yang kita harus memahami secara garis besar. Jadi saya ulangi ya obat itu. Macam-macam ya ternyata obatnya banyak ya. Cara kerjanya obat ya. ada yang bersifat antagonis, ada yang bersifat agonis. Ada yang mencegah kerja enzim. Seperti obat kolesterol itu mencegah kerja enzim. Ada yang menghambat ambilan kembali atau reoptek dari neurotransmitter. Misalnya ini nanti di present ya. Ada yang bekerja pada channel. Ada yang kerjanya non-spesifik tadi ya. Yaitu norit dan manitol. Dan tadi sudah saya jelaskan juga ya kalau ada obat itu. Kalau obat itu kalau yang antagonis itu contohnya apa? Tadi sudah saya jelaskan yang melalihistamin, antihistamin, prostaglandin, anti-prostaglandin dan sebagainya. Nah, itu. Nah, nanti silahkan dibaca sekitar 15 menit ya. Nanti saya adakan pretest. Post-test. Jadi gini ya. Kuliah di sekolah di SMA dan kuliah itu beda. Kalau kamu sekolah di SMA dijelaskan sama gurunya itu sampai detail. Kalau kuliah kita kamu harus ada mandiri juga. Tidak hanya mendengar dosen yang ngomong tapi harus mandiri juga. Jadi kamu nanti harus membaca lagi. Sebelum saya tutup silahkan belajar nanti post-test. Ada yang mau ditanyakan enggak? Kamu paham enggak apa yang saya omongkan atau bingung? Paham enggak? Tadi saya ngomong itu. Isin bertanya Pak. Tadi agak kurang dengar yang NAK apa itu buat apa ya Pak? fungsinya? Itu berkaitan dengan obat itu obat jantung dekopsin. Jadi obat jantung itu persennya di situ. Di NAKC itu. Jadi kalau tadi kan ada channel ada channel ada lorong-lorong channel kalsium itu untuk obat penurun tekanan darah yaitu Omlodipin kalau yang NAKC yang kaitannya dengan jantung dekopsin. Menguatkan otot jantung atau menaikkan konstruksi otot jantung. Dikopsin pernah? Yang dengar obat namanya dekopsin yang dari SMK. Kalau yang prostaglandin masih ingat siapa yang bisa jawab? Prostaglandin itu kaitannya dengan obat apa tadi? Yang bisa jawab prostaglandin. radang nyeri dia termasuk agonis apa antagonis obatnya? Prostaglandin antagonis jadi termasuk hormon lokal kalau kamu gatel kalau kamu gatel yang keluar histamin obatnya anti-histamin kamu minum CTR izin kalau ingin ngantok minum CTN kalau tidak ingin ngantok CTR izin ini besok saya jelaskan lagi ada enggak obat yang bekerja secara tidak spesifik? apa namanya? diuretik dan noctik diuretik contohnya manitol dan norit siapa yang pernah kerja di apotek ada pasien beli norit yang warnanya hitam kapsul warnanya hitam itu norit atau activated ciri jual atau norit itu obat diare masih ingat kalau yang dari SMK norit itu bekerja dengan cara yang tidak spesifik kalau kamu minum dexamethason jangka panjang kan orang seneng jual dexamethason metrin dexamethason termasuk dimana tadi letak taruh-naruhnya dimana dexamethason dimana cyclo oksigenase cyclo oksigenase disitu letaknya dia dia mengambat enzim cyclo oksigenase jadi mungkin anda belum pernah deker ya kalau dexamethason itu juga menurunkan demam bisa bisa ya bisa bisa ngilangin mual itu juga hebat itu dexamethason tidak hanya ngilangin radang saja itu saya kira ini awal dari pengontaran anda tentang obat baru awal saja namanya pengantar farmakologi begitu oke ada yang mau ditanyakan lagi ya gak ada udah paham ya nah nanti paham gak akan kita lihat kamu bisa ngerjakan gak posttestnya jadi posttestnya nanti ada 15 nanti dikerjakan dalam waktu 10 menit silahkan belajar dulu nanti jam 17 posttestnya saya buka posttestnya saya buka itu begitu ya nanti akan saya umurkan di grup PJ nah kemudian saya mengingatkan ya pada semuanya agar kalau ada dosen masih kuliah lewat zoom ya untuk mempersiapkan diri ya jadi koneksi internet itu adalah tanggung jawab dari mahasiswa jangan sampai ketika anda mau kuliah itu dengan siapa aja koneksi internetnya bermasalah sehingga kuliahnya jadi terhambat ya tanggung jawabmu jadi kamu mau pokoknya dosen gak mau tau taunya kamu itu kalau kuliah kamu nongol kelihatan entah caranya bagaimana kalau di rumahnya itu sinyalnya jelek ya nyari tempat yang sinyalnya bagus begitu ya mungkin ada rumahnya di pinggir sawah di tengah hutan ya silahkan memanjat pohon manjat genteng agar dapat sinyal caranya entah caranya entah bagaimana karena saya tahu ada yang rumahnya di bulus pesantren rumahnya di daerah-daerah yang susah sinyal teman-teman kakak tingkatmu itu ada yang rumahnya di bulus pesantren di mana itu bahkan di Karanggayam dan sebagainya begitu ya jadi ini ada yang namanya Mbak Kiki ini terlihat bergerak-gerak ini mental nih kalau diadmit dia mental lagi dia admit mental lagi ya percuma saja jadi nanti malah minta diadmit ini dia mental lagi jadi seperti itu nanti ke depannya kalau kuliah minta tolong agar disiapkan dipastikan karena dari kebijakan dari pimpinan sendiri untuk perkulian semester genap ini kan Omikron udah mulai naik lagi ya bahkan beberapa dosen udah positif ya tapi Alhamdulillah gejalanya ringan ya kalau Omikron itu sehingga untuk sementara kuliah itu banyak yang dilakukan secara offline eh online ya sorry karena ini Omikron udah mulai naik tapi kamu kalau yang dari luar kota segera siap-siap kalau mau praktikum nanti jangan sampai mau praktikum malah alasannya masih di luar kota masih di kampung alamat ya kecuali kalau yang memang sakit begitu ya oke saya kira itu saja ini sudah jam 16.53 silahkan dipelajari lagi materi saya ya tadi ya ini materinya saya kirim ulang di grup PJJ ya biar dipaca ulang ya karena ada tulisan-tulisan saya untuk ngasih komentar di PDF-nya di mana Metro atau di PDF baik saya tutup bila itabuhi walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati